Mengerikan Itu satu kata yang tepat untuk menyimpulkan paparan Doni Monardo tentang kondisi sebagian besar sungai yang ada di Indonesia Doni menyampaikan paparan itu dalam acara penutupan Kongres Sungai keempat pada hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2019 di Pusdiklat BNPB Sentul Kebawatan Bogor Majen TNI Doni Monardo sebagai pangdam tiga Siliwangi lantas menggulirkan program Citarum Harum Semangat warga jala, semangat panggung Siliwangi itu bersatukan Dan ini mungkin sebuah contoh yang baik di berbagai tempat yang diusaha dikiru Kau disini bisa berbicara bagaimana strategi TNI dalam menyelesaikan masalah ini Bahwa keseluruhan yang ada adalah masalah kotor Penyelesaikan dalam manusia Kita tidak mungkin hanya menyelesaikan Sampai maka yang harus kita berbicara adalah perilaku Cara untuk memperbaiki perilaku tidak bisa menjadi kekerasan Doni Monardo benar Mengubah perilaku masyarakat tidak bisa dengan kekerasan Terinspirasi ajaran lause seorang filsuf Tiongkok Doni pun meminta prajuritnya untuk Datangi rakyatmu Hiduplah bersama mereka Dan mulailah dari apa yang mereka tahu Sejak itu pula Prajurit Maung Bandung hidup Dan tinggal di rumah-rumah penduduk Dari sana Para prajurit mengubah perilaku masyarakat Itu artinya Perubahan perilaku adalah kata kunci Bagi keberhasilan sebuah program Termasuk program Citarum Harum Yang dinaungi oleh Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 Tentang percepatan pengendalian pencemaran Dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum Sungai adalah sumber kesejahteraan masyarakat Doni bahkan menegaskan Air adalah sumber kehidupan Dan sungai adalah sumber peradaban sebuah bangsa Wah bahagianya anak-anak Berarti bentar ini sensitif apa ini? Sensitive sama limbah Kalau ada limbah pasti mati Tapi sekarang bentar ada? Ada Ini ditanam apa tidak Pak? Oh tidak Pak ini malauk alam Oh bisa ada kenapa? Airnya bersih Citarum Semula sungai terkotor di dunia Kini telah menampakkan pesonanya Ini semua adalah tekat Kerja keras Dan kolaborasi pentahelik